Anggota Polres Yahukimo bernama Berikpol Muhammad Yusdar menjadi korban akibat ditembak orang tadi kenal atau OTK selasa malam 29 November 2022 Kabit Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal menerangkan peristiwa tertembaknya korban terjadi sekira pukul 23 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur Ketika itu korban diketahui hendak menuju bank BRI guna melakukan transaksi lewat anjungan tunai mandiri Saat tiba di depan BRI korban sempat berbincang dengan beberapa warga Kemudian terdengar bunyi tembakan dari area yang tidak diketahui, sekitika itu juga korban terjatuh Warga sekitar lalu melaporkan kejadian tersebut ke polisi Korban sempat dilarikan ke rumah sakit DKI namun nyawanya tak tertolong Korban menyatakan meninggal dunia sekitar pukul 23 lebih 35 menit akibat luka tembak di bagian punggung kiri belakang Saat ini jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit Bayang Karajaya Pura untuk diotopsi dan selanjutnya akan diterbangkan ke kampung halamannya di Kota Baru, Sulawesi Selatan Bapak tadi malam di KJI yang timur, sekitar pukul 23.09 rekan kami anggota koressian timur atas nama Brick Paul M. Yusda ditembak di depan BRI Jalan Jenderal Sudirman yang dia lagi di mana korban pasal mengambil uang di TN BRI Kemudian sempat disabah oleh salah satu sekuriti BRI dan saat melakukan komunikasi tidak lama kemudian korban terjatuh dan saat itu juga rekan kami atau sekuriti dan ada dua warga yang ada di sekitar TKB Terkejut karena tiba-tiba terjatuh ternyata setelah didekati kemudian dirabah di bagian umum bagian belakang terkeluar darah merah ya korban atas nama Brick Paul M. Yusda itu luka di bagian umum belakang terus ke arah sini tapi terus kemudian ada terhadap petir Tim Liputan Papua Channel 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 Tim Lipan Papua Channel Terima kasih.